Intro Hasil pemilu Presiden Amerika Serikat 2016 ini memang sangat mengejutkan Hillary Clinton yang diunggulkan sejak awal ternyata takluk oleh rivalnya Donald Trump Hasil pemilu ini pun masih menjadi bahan perbincangan hangat Pro dan kontra seakan tak ada habisnya Sebenarnya secara popular vote Hillary Clinton mendapat suara lebih banyak Tetapi karena sistem pemilu di Amerika menggunakan sistem electoral vote Yaitu jika seorang calon mendapat mayoritas suara populer di negara bagian tertentu Maka mereka memenangkan semua electoral vote di negara bagian itu Dengan cara ini calon seperti Trump bisa menang Meskipun dengan jumlah pemilih yang lebih sedikit Ini bukan pertama kali yang terjadi dalam pemilu di negeri Paman Sam Hillary Clinton adalah calon Presiden kelima yang mengalami kekalahan dengan cara seperti ini Sistem ini sebenarnya pernah diusulkan untuk diubah pada 1960-an Tapi tidak mendapatkan persetujuan senar Dan dibalik pemilu Presiden Amerika Serikat kali ini Ada beberapa fakta unik dibalik kemenangan Donald Trump Seperti adanya keterlibatan orang Indonesia di dalamnya Mau tau apa saja? Inilah fakta unik dibalik kemenangan Donald Trump versi on the spot Pemirsa, tahukah Anda jika Presiden Amerika terpilih Donald Trump Mencatatkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat paling tua dalam sejarah Amerika Serikat Dalam usia yang kini menginjak angka 70 tahun Sebelumnya rekod Presiden Amerika Serikat tertua dipegang oleh Ronald Reagan dengan umur 69 tahun Donald Trump mempunyai gelar sarjana ekonomi dari Wharton School of University of Pennsylvania pada 1968 Yang kemudian mengelola bisnis warisan ayahnya sebagai Presiden Trump Organization Sejak saat itulah, Trump lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia bisnis Dan tidak punya pengalaman sama sekali di dunia politik Bahkan dia mencatatkan diri sebagai orang pertama yang menjadi Presiden Amerika Serikat Tanpa pengalaman dalam bidang politik dalam kurun waktu 63 tahun terakhir Rekor sebelumnya dipegang oleh mantan Presiden Dwight Eisenhower Karena aku tidak perlukan waktunya, itu bagus Aku tidak perlukan waktunya Aku menggunakan waktunya, aku tidak menggunakan waktunya, aku tidak menggunakan waktunya, aku tidak menggunakan waktunya Aku tidak peduli Aku sangat kaya, aku akan menunjukkan itu Setelah resmi menjadi Presiden, Trump dinobatkan menjadi Presiden Amerika Serikat terkaya sepanjang sejarah Dalam majalah Forbes, nama Trump masuk dalam 400 pria terkaya di dunia Dengan total bersih kekayaannya mencapai 3,7 miliar dolar atau sekitar 45 triliun rupiah Tetapi, dia punya cekatan negatif karena dituduh menunggak pajak selama kurang lebih 18 tahun kebelakang Di Tiongkok ada monyet peramau momen-momen penting yang terjadi di dunia Monyet bernama Geda di Sianhu Ecological Tourism Park di Provinsi Hunan ini Perah dengan benar memprediksi hasil pertandingan sepak bola Eropa Pun saat pemilihan Presiden Amerika Serikat, Geda diminta memilih antara Trump atau Clinton Awalnya Geda tidak memilih Namun setelah diiming-imingi pisang, akhirnya Geda memilih gambar Trump Ia bahkan histeris, berteriak sambil melayangkan cium jauh pada wajah kandidat republik itu Hasilnya, tebak nasi monyet peramau ini menjadi kenyataan Seperti di Indonesia, pemilu Amerika Serikat juga banyak diwarnai oleh puluhan selebriti papan atas Yang saling mendukung para kandidat Di pihak Trump, selebriti pendukung Trump adalah Clint Eastwood, Mike Tyson, John Voight, Keith Rock, Hulk Hogan, Stephen Baldwin, dan Loretta Lynn Hubungan negara Rusia dan Amerika Serikat ini sebenarnya tidak akut Namun dalam kemenangan Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin Menjadi kepala negara pertama yang mengucapkan selamat kepada sang presiden terpilih Dalam sebuah telegram kepada Donald Trump Presiden Rusia ini mengatakan Ia berharap bisa bekerja sama untuk mengembalikan relasi antara Amerika Serikat dan Rusia Tak hanya ucapan kepala negara yang resmi di alamatkan langsung kepada Trump Indonesia juga tamu kalah Politisi dan wakil ketua DPR, Fadlizon pun mengunggah ucapan selamat di akun Twitter pribadinya Foto selfie ini diambil saat ia bersama rombongan DPR pimpinan Setia Novanto Berkunjung ke Trump Tower, Fifth Avenue, New York, Amerika Serikat Saat Trump masih berstatus seorang pengusaha Tidak hanya berselfia dengan Trump Dia juga meminta tanda tangan di majalah Time Serta di buku Trump 101, The Way to Success Saat electoral vote Trump melejit Banyak warga Amerika Serikat yang berpikir ingin pindah ke Kanada Mereka gelisah dan membuka situs imigrasi Kanada Situs imigrasi Kanada ini jebol setelah Donald Trump semakin dekat mencapai kemenangan pemilu Situs ini tidak bisa diakses karena saking banyak orang yang mengunjungi situs tersebut Dalam waktu yang bersamaan Dalam usaha mencari informasi untuk meninggalkan Amerika menuju Kanada Saat kampanye kerap kali terlihat Trump membagikan souvenir minyatur gitar kepada pendukungnya Dan ternyata replika gitar mini tersebut adalah hasil karya dari pengusaha lokal bernama Pramono Warga asal desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Plateng, Jawa Tengah Diketahui, Trump telah memesan kepadanya sebanyak 15.000 buah gitar minyatur Gibson Les Paul Minyatur gitar berukuran 25 cm ini telah terjual hingga ke seluruh dunia Dan satu di antara pembeli dari negara luar adalah toko minyatur gitar kondang dunia berama X-Heaven Setelah usahanya di bidang real estate, Trump mempunyai usaha di bidang produksi pakaian jazz Beberapa media asing menyebutkan Trump sempat terjerat kasus kontroversi jazz merek dagangannya sendiri Donald J. Trump Signature yang diaku sebagai produk Amerika tapi ternyata buatan Indonesia Hal hidung kapal reporter BuzzFeed Daniel Wagner yang melihat ada keganjilan dari deskripsi produk Donald Trump tersebut Untuk meyakinkan dugaan mereka, BuzzFeed memesan dua style jazz koleksi Donald J. Trump Dan hasilnya terlihat di bagian kerah jazz berwarna biru gelap ini tulisan Made in Indonesia Jadi, diam-diam produk dalam negeri sudah mendunia Majalah Mingguan Newsweek harus menanggung malu karena mereka merilis edisi souvenir dengan tajuk Madam President Dengan memakai sampul sang presiden baru yaitu Hillary Clinton Seperti yang majalah ini salah memprediksi Serta edisi khusus yang dibuatnya sudah terlambat untuk ditarik Dan kini sudah beredar di banyak tokoh buku Banyak yang tidak menyangka jika Donald John Trump terpilih Karanya pihak redaksi sengaja membuat edisi khusus Hillary sebagai presiden Amerika Serikat Tanpa perah membuat pilihan kedua yaitu Trump sebagai presiden Amerika Serikat Hal ini menjadi berita mehebohkan Karena seorang pekerja buku sudah memberikan unggahan foto majalah melalui media sosial Twitter Pemilik akun Twitter, atmghmbtts, sudah mengunggah foto majalah itu Sebelum pemilihan presiden Amerika Serikat pada 7 November 2016 Atau satu hari sebelum pelaksanaan pemilihan presiden Amerika Serikat Sebelum pilpres Amerika, tas dikit selebriti membuat pernyataan untuk pindah dari Amerika Serikat jika Trump menang Di antaranya adalah Miley Cyrus, Barbara Strachan, Samuel L. Jackson, Brian Cranston, Lena Dunham Dan pemirsa itulah fakta unik dibalik kemenangan Donald Trump versi on the spot Terima kasih telah menonton!